Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di My Channel di Saripal Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate Sekitaran area luar Jakarta International Stadium Nah kita akan mulai Dari zona utara Dimana di zona utara ini Kita lihat ya yang bersebelahan dengan Ram Barat atau zona barat Ini adalah Yang tadinya akan dibangun Kita efek center ya Tapi intinya Dibatalkan Dan ini Kondisi di area zona utara Jadi ada Pekerjaan disini di area Zona utara di area luar Yaitu Bersebelahan dengan jalan RMR Ternyata yaitu ada tol harbor road 2 Nah ini untuk kondisi Di sekitaran area maksud Ke VVIV Jakarta International Stadium Dan disini juga Areanya Jalannya sudah dilebarkan Dan sudah Lebih ditata Jadi ini sudah lama Sudah Jadi untuk peninggian Atau pengecoran jalan Dari beberapa bulan yang lalu Sekarang berpindah atau bergeser ke arah zona selatannya JIS Jakarta International Stadium Nah jadi Di area luar JIS ini Terus bebenah Untuk mempermudah aksesnya Agar lebih Nyaman Gampang Atau mudah ya Dan lebih efisien Jadi nantinya Jika sudah dibuka ya di zona timur maka bisa masuk dari zona timur Dan ini kondisi untuk masuk ke VV Nah ini ada penunjuk arah ya Jadi satu arah dan keluar di zona selatan Jadi sementara ini masih ditutup ya Kecuali ada Kegiatan atau event di Jakarta International Stadium Baru akan dibuka Sekarang masuk jadi arah zona selatan Dan di sebelah kanan ini ada tangga Yaitu tangga Concourse Nah terlihat Di area sini sudah Tumbuh atau banyak Tanaman-tanaman Atau sudah rapi Dan sudah Menghijau Nah ini untuk akses masuknya ya Di sebesar bisa masuk ya Dan ini terlihat Pertigaan Yaitu Yang mengarah ke Tanjung Priuk Atau sebaliknya Yang mengarah ke Gunung Sahari ya Atau Ancol Dan yang mengarah ke Sunter Jadi ini jalan RM Marta Dinata Yang tepatnya di samping atau di luar di zona utara ini Tadinya ada dua arah yaitu Tanjung Priuk Ke Ancol Atau Gunung Sahari Atau sebaliknya ya Gunung Sahari ke Tanjung Priuk Sebentar Lalu dibikin satu akses karena ada Proyek Tol Harbor Road 2 Dan ini Di concourse Lantai 3 Di zona barat laut Jakarta International Stadium Nah disini banyak sekali pengunjung Yang sekedar ingin Menikmati Jalan-jalan ya Atau berolahraga Atau Sekedar ingin menikmati Pemandangan dari Concourse Jakarta International Stadium Jadi area luar ini terus bebenah Bukan hanya di zona barat Di zona utara Di zona selatan juga Sedang ada Pelebaran jalan ya Dari video saya sebelumnya ada Di zona selatan Sedang dalam proses Pelebaran jalan Baru sampai Rumah Sakit Sulianti Saroso Atau Rumah Sakit Inspeksi Karantina ya Jadi di area Tol Harbor ini Tiang-tiang peerheadnya Sudah banyak terpasang Nah Kita bisa melihat sendiri ya Ada dua tiang yang sudah Jadi sejak lama Untuk tiang peerheadnya Yang nantinya Setelah jadi akan dipasangkan Balok beton ya Dan untuk Menyanggai ya Atau menopang dari Girder Nah ini ada Papan Siknek ya Jakarta International Stadium Di zona utara tepatnya Dan di bawahnya adalah Akses untuk Menuju ke parkiran Nah di area sini juga Di area luar ya Kampung Susun Bayam Di akses area luar Kampung Susun Bayam Sedang ada Proyek juga ya Proyek tol juga Jadi yang kecil ini adalah Akses masuk Kampung Susun Bayam Di depannya ada Pos Dan terlihat Di area kiri Dan kanannya Sudah hijau Atau sudah tumbuh Tanaman-tanaman Yang sudah ditanam Dari beberapa bulan Atau beberapa tahun yang lalu Tahun yang lalu ya Kita doakan terus Semoga Para pekerjanya Selalu diberikan Kesehatan dan Keselamatan Dalam bekerja Dan ini Bawah adalah Reta realistik Yang mengarah Ke stasiun kota Dan tepat Di sebelah kanak ini Ini adalah Gedung dari KSB Atau Kampung Susun Bayam Jadi KSB ini adalah Untuk Masyarakat Yang tadinya Di sekitaran Di Kampung Susun Bayam Di belakang Atau di Akses Jalan Utara Sudah dibuatkan Kampung Susun Bayam Dan sebagian Untuk HPPO Untuk para pekerja Operasional Jakarta Internasional Radio Kita bisa melihat Disini sudah ada Akses ya Alat berat Sudah masuk Dan disini Terdapat Logo Dari Jakpro Yaitu Sebagai owner Gis PSP Dan Formula E Ada beberapa Tempat wisata lainnya Seperti Jakarta Internasional Fedrom Romangun Romangun Nah Tepat kini Kita sudah memasuki Area Zona Timur Laut Dari Jakarta Internasional Stadium Di sebelah kita Ini ada Pengerjaan Nah Disini masih Banyak Pemukiman Warga Sekitar Jadi ketika Nanti ini Sudah ditembuskan Maka Akses akan Semakin Lebar lagi Dan akan Semakin Luas Di jangkau Dari Zona Timur Oke Segini dulu Video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax Terima